Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah amaliyah yang dirahmati Allah, semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah, dan semoga keinginan dan cita-cita sahabat semuanya dikabulkan oleh Allah SWT. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 orang yang telah dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah SWT. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sering mendengar ungkapan bahwa rezeki manusia sudah diatur Allah SWT. Namun, meski demikian, kita masih seringkali merasa khawatir mengenai rezeki tersebut, terutama saat hidup semakin sulit dan penghasilan kita semakin terbatas. Sementara kebutuhan meningkat, ditambah lagi dengan adanya beban hutang yang semakin memberatkan. Oleh karena itu, sebelum kita larut dalam kekhawatiran tersebut, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu tentang hakikat rezeki itu sendiri, agar kita lebih tegar dan kuat dalam menjalani warna kehidupan yang tak pernah lepas dari berbagai ujian dan cobaan. Sebelum melanjutkan, kami mengajak sahabat-sahabat untuk menuliskan doa ataupun harapan di kolom komentar, agar kita bisa saling mendukung dan saling mendoakan. Semoga apa yang diinginkan dan apa yang dicita-citakan sahabat semua, dikabulkan oleh Allah SWT. Berikut 5 orang yang telah dijamin rezekinya berlimpah oleh Allah. Orang yang pertama adalah, orang yang senantiasa bersyukur. Bersyukur bukan hanya sekedar pujian dan rasa berterima kasih kepada Allah. Bersyukur juga merupakan bentuk ibadah yang menuai pahala serta membuka pintu-pintu rezeki lainnya di dunia. Di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 145, Allah SWT berfirman, Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan kami beri ganjaran. Imam Atabari menafsirkan ayat ini dengan membawakan riwayat dari Ibnu Ishak. Maksudnya adalah, karena bersyukur Allah memberikan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat, dan Allah juga melimpahkan rezeki baginya di dunia. Orang kedua yang dijamin rezekinya oleh Allah adalah, Orang yang gemar bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Orang yang bersedekah akan dibalas dengan balasan yang tak ternilai di sisi Allah SWT. Di dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 18, Allah SWT berfirman, Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, miscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Orang yang ketiga adalah, Orang yang gemar bersolawat. Ka'ab bin Malik berkata, Saya berkata, Wahai Rasulullah, Sungguh saya telah memperbanyak bersolawat kepadamu, lalu seberapa banyak saya jadikan solawat saya kepadamu di dalam doa saya? Rasulullah SAW menjawab, Wahai Ka'ab, itu terserah kamu. Saya berkata, Seperempat, Beliau menjawab, Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik. Saya berkata, Bagaimana kalau setengahnya? Beliau menjawab, Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Saya berkata, Bagaimana kalau dua per tiga? Beliau menjawab, Silakan saja, dan jika kamu tambah maka akan lebih baik bagimu. Kemudian saya berkata, akan saya tujukan solawatku kepadamu pada semua waktu Lalu beliau menjawab, kalau begitu, maka akan dicukupkan semua keinginanmu dan dosamu akan diampuni Orang yang keempat adalah, orang yang gemar membaca istighfar Dari Ali bin Abi Talib berpesan, jika rezeki dari Allah terlambat maka beristighfarlah kepada Allah dan mohonlah Semoga Allah melapangkan rezekinya bagi Anda Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah mengubah setiap kesedihannya menjadi kegembiraan Allah azawajalah akan memberikan solusi dari setiap kesempitannya atau kesulitannya Dan Allah anugerahkan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya Orang terakhir yang telah dijamin rezekinya oleh Allah adalah Orang yang gemar melaksanakan solat tahajud dan solat duha Solat tahajud merupakan salah satu solat sunnah yang sangat dianjurkan Karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan Solat tahajud merupakan waktu istimewa untuk mendekatkan diri secara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Memohon ampunan, meminta petunjuk, dan mengungkapkan segala keinginan dan kekhawatiran Di dalam surat al-isro ayat ke-79 menyebutkan bahwa Orang yang melaksanakan solat tahajud akan diangkat di tempat yang terpuji Kemudian solat duha, solat sunnah ini selalu diidentikan dengan solat pembuka rezeki Dimana jika seseorang yang menunaikannya Akan diberikan kemudahan dan keberkahan dalam kehidupan termasuk rezeki Oleh sebab itu, mari kita luangkan waktu untuk melaksanakan solat tahajud dan solat duha Walaupun terkadang hal itu mungkin terasa berat Namun, insya Allah jika itu diawali dengan niat dan tekat yang kuat Kita pasti mampu dan bisa melaksanakannya dengan istiqomah Saudaraku, jauhkanlah diri dari rasa takut dan putus asa Ketika memberikan sedikit harta kita bagi orang yang benar-benar sangat membutuhkan Ingatlah, rezeki kita tidak akan berkurang atau tertukar Karena Allah telah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya Bahkan dengan berbagi kepada sesama, rezeki kita akan dilipat gandakan Demikianlah yang dapat kami sampaikan di video kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh